assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue brownies kukus mekar tanpa menggunakan telur dan tanpa menggunakan mixer hasilnya sangat cantik mekar sekali untuk teksturnya sangat lembut dan tidak bantar untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama siapkan 240 gram gula pasir kemudian sambil diayak tambahkan 200 gram tepung terigu tambahkan 4 sendok makan bubuk coklat kemudian ayak kembali bahan keringnya kemudian tambahkan vanili bubuk secukupnya 1 sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue setelah itu aduk bahan keringnya sampai tercampur rata setelah bahan keringnya sudah tercampur rata kemudian tuang 250 ml air kemudian aduk-aduk kembali sampai adonan tercampur rata tambahkan 10 sendok makan minyak sayur setelah itu aduk-aduk kembali adonan sampai tercampur rata untuk di resep ini tidak menggunakan telur dan tidak menggunakan mixer jadi super ekonomis sekali ya tapi untuk rasanya tidak kalah enak setelah dirasa adonan sudah tercampur rata untuk selanjutnya akan saya tuang ke dalam cup tuang adonan ke dalam cup sampai penuh untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 10 untuk satu resepnya ini menghasilkan 14 buah kue dengan menggunakan cup ukuran 10 dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah cupnya sudah terisi semua dengan adonan untuk selanjutnya akan saya kukus setelah panci kukusan panas masukkan adonan kuenya jangan terlalu penuh ya ini saya isi 7 cup setelah itu tutup kemudian kukus selama 20 menit dengan api besar setelah 20 menit buka tutupnya kemudian keluarkan dari kukusan dan untuk hasil kuenya sangat cantik mekar sekali setelah dingin ini saya keluarkan dari cetakan hasil kuenya sangat cantik mekar sekali untuk teksturnya sangat lembut dan tidak bantat cara bikinnya pun sangat mudah sekali bahan-bahannya pun sangat ekonomis cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati